Rute dan roadmap dari modernisasi parlemen sudah dipidatokan di depan Paripurna Pada awal kepemimpinan Setia Novanto dan telah disepakati oleh seluruh anggota Paripurna tanpa instruksi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesrafari Hamzah mengatakan ini saat meninjau pembangunan balai pendidikan dan latihan bersama Ketua DPR RI Setia Novanto di Wismakopo, Jawa Barat Saya di sini bertindak sebagai konsultan Pak Ketua Bapak-bapak, Ibu sekalian, Pak Ketua, para pimpinan, alat kelengkapan, para pimpinan di sekadar jenjala manakahian Rute dan roadmap dari modernisasi parlemen sudah kita pidatokan di depan Paripurna Pada awal kepemimpinan Pak Ketua yang pertama dulu dan telah disepakati oleh seluruh anggota Paripurna tanpa instruksi Dan dengan dasar dari kesepakatan di Paripurna Cula kita terus berjalan menata kembagaan Alhamdulillah undang-undang MD3 juga sudah ada perubahan di dalamnya Dan Presiden Jokowi juga sudah merespon dengan mengeluarkan Kepres No. 37 Kalau tidak salah atau 35, saya lupa 37 Pak ya Dan sekarang kita sudah punya dua sistem pendukung Sistem pendukung sekian dan sistem pendukung badan keahlian Nah semua sistem pendukung ini memang memerlukan pusat pelatihan Di mana-mana begitu Saya sering mengingatkan jangan lupa Tradisi demokrasi itu dimulai dengan tradisi menguatnya lembaga perwakilan Lembaga parlemen Kelahiran parlemen adalah kelahiran daulat rakyat Dan kelahiran negara demokrasi modern Di mana-mana begitu Nah sementara kita selama ini, terutama selama 30an tahun di masa lalu baru Agar lupa kita membangun kelembagaan parlemen yang independen Dan sekarang baru kita mulai dengan perlahan-lahan kita melakukan reformasi Mudah-mudahan dibawa ke pimpinan Pak Setia Rupanto Seluruh legasi dasar yang meletakkan dasar dari fondasi parlemen modern di Indonesia ini Kita bisa tuntaskan Dan kita membangun pusat pelatari ini Tidak semata-mata bagi DPR saja Sebetulnya Karena kita membayangkan di masa depan Akan ada integrasi Kesekdenan dari lembaga perwakilan Kalau masih tiga seperti sekarang DPD, MPR, dan DPR Maka fasilitas umumnya nanti ada di DPR Sehingga semua juga sistem pendukung di lembaga legislatif lain Bisa kita yang mem-back up mereka Terima kasih